Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya teman-teman ini kemarin terjadi kendala pada mobil Daihatsu Espas saya ya ketika jalan tiba-tiba mesin terasa berat ya ternyata saya cek setelan tensioner untuk kipas vanbel untuk kompresor ini laharnya rusak ya teman-teman jadi akhirnya mesin itu mengapa ya terbebani lah mengerung-gerung gitu karena mobilnya berat dari ini ya yang bergesekan dengan puli tensioner ini ya jadi ini harus dilakukan penggantiannya jadi teman-teman kalau merasa mobilnya keberat kita cek bagian puli-pulinya ya terutama ini saya kemarin yang saya alami puli ini ya tensioner pada ada pendel AC ya ini untuk mengencangkan tali kipasnya itu alahernya rusak ya ini harus dilakukan penggantian ya untuk nomor lahernya itu kalau tidak salah ini 6301 ya ini yang pakai karet ya teman-teman saya tunjukkan posisinya karena kemarin dalam perjalanan jadi saya lepas dulu tidak saya pasangkan dulu ya seperti ini ya teman-teman oke ya teman-teman ini posisinya disini ya untuk poli tensioner untuk vanbel AC ini ya nanti kita belikan dulu lahernya Insya Allah sudah normal kembali ya ini sampai parah seperti ini man-man eh kotrinya macet ya diantara ini pelindung ya pelindung dari ini rapornya juga sudah lepas fokus 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 ya oke kita lakukan penggantian ya cara melepasnya pun mudah ya teman-teman tinggal kita kendorkan saja tensionernya ini yang bawah menggunakan mur baut 14 dan mur 14 sini ya kuncinya 14 oke sekarang tinggal kita belikan lalu kita pasang untuk karet Insya Allah masih bisa digunakan ya walaupun untuk sementara dulu tapi kalau langkah baiknya diganti ya seperti ini sampai terbakar ya sampai ke makan ini oke kita belikan dulu untuk lahernya dulu ya teman-teman ini sudah saya belikan ya untuk lahernya ini untuk nomornya 6301 oke 2rs ini artinya mengangkat ya teman-teman ini yang lama seperti ini yang baru pasangnya mudah ya tinggal masukkan saja ke sini yang baru harganya 35.000 ya teman-teman di kota kami sini berpalingga 35.000 ini merk yang bagus katanya saya sih nggak tahu lah ini ya tapi katanya bagus merk Koyo oke tinggal kita pasang seperti ini lalu kita seperti ini lalu kita palu terima kasih terima kasih terima kasih jangan lalu semakin terima kasih terima kasih Ftf hai 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 uh Hai 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 ya teman-teman inilah harinya sudah terpasang ya siap harus span ya harus presisi jadi nggak leop-leop nanti ya tinggal kita pasang oke hai 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 ya Alhamdulillah teman-teman sudah terpasang ya ini dengan kunci 14 baut dan mur 14 sudah kencang ini yang terpasang Oke saya tunjukkan ini ya stensioner sudah terpasang ini juga sudah nggak goyang banget ya Alhamdulillah kita coba semoga berhasil kemarin goyang banget nih teman-teman ini udah oke ya teman-teman ini sudah jadi ya 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 oke mungkin itu saja ulasan saya hari ini mengenai pemasaran pasangan lahar tensioner ya kelihatannya ya Oke semoga videonya bermanfaat Terima kasih telah menonton Alhamdulillah ini sudah AC nya jalan lagi akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video video selanjutnya ya 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 Terima kasih telah menonton!